saya ingin root hp, tapi tidak punya tvrp, apalagi pc, punya juga hanya modal hp dan modal nekat saja apa bisa, root hp android hanya modal nekat saja, dengan pak ojan selalu ada solusi masalah rusakkan hp, pak ojan paling depan, mending di sub break dulu yuk oke, seperti biasa, balik lagi sama saya, mamang ojan, charles, wil, bird, wd di video sekarang, mbak ojan masih membahas tentang bajigur di video kemarin, mbak ojan sudah share cara memasang custom tvrp tanpa root dan tanpa menggunakan pc banyak yang bilang, bang hp nya root apa tidak, itu keduanya hp nya non root disitu kan ada magic manager, itu cuma pajangan doang nah video sekarang, tutorial root hp android tanpa menggunakan tvrp dan tanpa menggunakan pc lah, memang bisa bang? ya bisa banget dong, tapi ini ya, cara ini hanya berlaku buat stock rom, bukan custom rom soalnya pas mbak ojan coba di custom rom, waduh itu hp mbak ojan, wassalam jadi kronologinya, mbak ojan pasang di custom rom, file board image nya tidak bisa dipasang sedangkan untuk stock rom itu bisa nah yang pernah praktek, silahkan kalian komentar aja di bawah bahkan bisa lewat cmd, atau pakai komputer, ya kalau bisa pakai komputer, ataupun pakai termux itu bisa cuma ini yang dibahas lewat bajigur jadi cuma lewat bajigur aja nggak bisa, nggak tahu entah karena emang kodenya beda atau gimana oke bun, langsung aja kita mulai, disini hp mbak ojan bener-bener setandaran banget menggunakan stock rom, belum di apa-apa, cuma di ubl aja jadi ubl itu adalah syarat penting bun nah kalian bisa lihat sendiri di video, ini hp seperti habis di restart ya emang habis di restart ini hp baru aja mbak ojan kelas menggunakan stock rom UI 12.3.5.0 nah ini baru kelar banget, baru di setting dan ini hp nya baru aja nyala bun jadi tutorial ini bener-bener dari nol banget, bener-bener dari awal banget tanpa custom recovery dan tanpa menggunakan pc oke untuk step yang pertama kalian buka aja aplikasi setelan kemudian kalian pilih tentang telepon bun nah disitu kalian bakalan melihat versi MIUI, kalau misalkan di samsung itu build number nah kalian tekan sebanyak 7 kali sampai opsi pengembangnya muncul nanti bakalan ada tulisannya di bawah nah kalau misalkan sudah beres, kalian tekan kembali kemudian kalian gulir aja ke bawah dan cari setelan tambahan kalau misalkan di samsung itu sistem nah selanjutnya gulir ke bawah, kalian bakalan melihat ada opsi pengembang nah kalian klik aja opsi pengembangnya nah untuk di MIUI 12 atau Android 10 ke atas buka kunci OM nya itu gak bisa diaktifkan dan gak bisa di nonaktifkan bun kalau misalkan kalian mau UBL, kalian harus turunkan dulu versi OS nya nah kalian bisa perhatiin disini, buka kunci OM gak bisa diaktifin atau gak bisa di nonaktifkan terus status MI Unlock itu harus sudah tidak terkunci jadi harus terbuka UBL nya nah selanjutnya kalian gulir ke bawah, cari USB debagong nah kalian aktifkan aja bun nah kemudian tunggu aja si waktunya sampai habis kemudian kalian tekan OK ini cuma peringatan aja, jadi gak akan bahaya tenang aja bun oke kalau misalkan sudah selesai, kalian buka lagi setelan kemudian pilih tentang telepon nah kalian cek dulu versi OS yang kalian pakai kalian pakai versi OS versi berapa disini Mbak Ojan pakai MIUI 12.5.3 kalian klik aja, disini versi 12.5.3.0 nah jangan sampai lupa ya, ini versinya nah selanjutnya kalian buka aja file manager nah kalian download aplikasi magis manager linknya sudah Mbak Ojan siapin di bawah tinggal kalian download aja nah kalian pasang seperti biasa bun kalian tunggu sampai si waktunya habis ini cuma peringatan kalau misalkan kalian menggunakan stockroom memang kayak gini kalau misalkan memasang aplikasi pihak ketiga oke sekarang kita pasang seperti biasa kemudian kita install tunggu sampai selesai jangan dulu dibuka ya, nanti dibukanya nah kalau misalkan sudah selesai kalian tutup aja langsung bun nah selanjutnya kalian download OS yang sekarang ini kalian pakai tadi kan Mbak Ojan pakai MIUI versi 12.5.3.0 disini Mbak Ojan contohnya menggunakan PC ya bisa pakai Android juga jadi kalian download dulu OSnya nah itu kan filenya berbentuk tgz karena si filenya itu kan si OSnya itu fastboot nah kalau misalkan sudah di extract nanti bentuknya jadi kayak gini bun nah kalian masuk ke folder yang bernama image nah disini kalian bakalan menemukan file yang bernama bot nah jadi file bot itu yang bakalan kalian pakai nanti buat ngeroot hape Android kalian tanpa PC tanpa menggunakan TWRP juga nah jadi file bot itu harus kalian patch lewat magis manager yang kalian download tadi bang, emangnya semua hape Android punya file bot ya dia punya bun mau Odo, mau Opip, mau Infinix, mau Sumsang semua hape Android pasti punya file bot nah disini Mbak Ojan punya OS HP Google Pixel nah disini gak ada file bot kan jadi file botnya itu ada di dalam file image jadi kalian harus extract lagi file yang bernama image nah kita buka aja dulu nah disini ada kan file yang bernama bot nah jadi file ini yang bakalan kalian pakai buat ngeroot hape Google Pixel tanpa menggunakan PC tanpa menggunakan TWRP oke karena Mbak Ojan sudah ngejelasin file botnya sekarang file bot tadi harus kalian pindahkan ke hape Android yang mau diroot nah disini kan hape Android yang mau diroot adalah hape Xiaomi Redmi Note 7 nah disini untuk file botnya Mbak Ojan simpan di luar folder nah kita buka file manager kemudian kita buka internal nah disini untuk file botnya sudah Mbak Ojan pindahkan ya ini yang ada di MIUI 12.5.3.0 nah selanjutnya kalian buka aplikasi Magis Manager nah kalian pilih install nah kalian hilangkan centang yang bagian atas kemudian kalian centang yang bagian tengah kemudian kalian pilih next nah kalian centang di bagian bawah kemudian cari file bot yang kalian pindahkan tadi Bon nah ini harus kalian klik kemudian klik install nah tunggu prosesnya sampai selesai jadi jangan sampai ditutup ya kalau misalkan belum selesai oke disini sudah selesai ya nah untuk file yang sudah di patch itu lokasinya ada di folder download Bon nah kita buka file manager kemudian kita akses memory internal kemudian kita klik aja folder download nah ini adalah file yang sudah di patch tadi lewat aplikasi Magis Manager nah file ini harus kalian pindahkan ke HP yang satunya soalnya HP yang satunya itu nanti yang bakalan ngejalanin file bot itu Bon bebas mau kalian pindahkan pakai OTG mau kalian pindahkan pakai apa terserah yang penting file bot itu harus kalian pindahkan ke HP yang satunya oke file bot yang tadi ada di folder download itu sudah bawa Ojan pindahkan ke HP yang satunya ya nah usahakan simpan filenya itu di luar folder jadi biar gak susah nyarinya Bon nah disini ada Magis Patch versi 24100 oke karena sudah dipindahkan nah sekarang kalian download aplikasi yang bernama Bug Jaeger ya istilahnya bajigur lah namanya gampang kalian download di google playstore ya nah selanjutnya kalian siapkan OTG bebas mau OTG yang jenis apa aja nah untuk yang keduanya kalian siapkan kabel USB ya usahakan si kabel USB nya yang ya agak-agak bagus sedikit jadi biar gak error nah kalau misalkan sudah kalian siapkan kalian colokin aja si OTG nya itu ke kabel USB nah kalian colokin aja seperti biasa nah selanjutnya kalian masukkan HP yang mau di root itu ke mode fastboot kalian restart aja HP Android nya seperti biasa kemudian kalian tahan volume bawah sampai si gambar robot nya itu muncul si gambar robot sama cicit nya nah model kayak gini kalau misalkan untuk Xiaomi ya kalau misalkan untuk Samsung itu mode download nah kalian colokin kabel USB nya ke HP yang mau di root kemudian yang OTG nya itu ke google pixel atau ke HP yang satunya kebalik juga gak apa-apa bun oke selanjutnya kalian buka aplikasi bajigur nya nah disini langsung terdeteksi fastboot si HP nya langsung connect nah selanjutnya kalian klik aja icon yang ada di bawah bun nah ini warna biru kalian klik aja nah kemudian kalian tulis kode yang ada di bawah kalian tulis kodenya fastboot nah untuk kodenya kayak gini ya fastboot spasi flash spasi bot spasi nah kemudian kalian tambahkan file bot yang tadi sudah dimodifikasi nah jangan ditaruh di dalam folder nanti susah nyarinya kalian klik aja seperti biasa nanti bakalan terbaca nah kalau misalkan sudah terbaca sudah kayak gini kalian tekan aja segitiga kebalik kalian tunggu proses sampai selesai bun nah kalau misalkan sudah ada tulisan ok ya berarti yaudah taruh aja HP nya gak usah dibanting nah sekarang kalian cabut aja kabel USB yang ada di HP yang mau di root cabut seperti biasa kemudian nyalain HP nya bun kalian tekan aja tombol power yang lama sampai si HP nya ngegetar nah tunggu si HP nya sampai menyala bun ya kurang lebih sekitar 2 menit oke disini HP Mbak Ojan sudah menyala dan sekarang kita buka aplikasi Magis Manager nah disini sudah terbaca di bagian aplikasi Magis Manager nya untuk versi yang Mbak Ojan pakai yaitu versi 24.1 bun nah kalau misalkan sudah kayak gini berarti kalian bisa memasang yang namanya modul Magis gak ada ya yang namanya Magis Manager non root di install lewat atas dimana-mana yang namanya modul Magis itu ya di install lewat modul bang apakah benar itu HP nya udah di root coba buktiin bang oke kita buka aplikasi root explore nah disini meminta akses super user kan ya berarti HP nya sudah di root kalau misalkan sudah gini ya kalian bebas bisa memodifikasi sistem semua kalian tapi dengan resiko ya ditanggung sendiri soalnya HP yang sudah di root itu rentan banget sama yang namanya break kalau misalkan salah hapus ya contohnya kalian menghapus sistem UI wah keren ataupun sekalian aja hapus versi Android nya soalnya kalau misalkan HP Android itu ya kalian bebas bisa menghapus apa aja bisa naikin CPU bisa naikin GPU bisa bisa nya kalian lah oke kayaknya segitu aja yang bisa Bawajan jelasin mungkin kalau misalkan masih ada pertanyaan monggo ditulis aja di kolom komentar Bawajan jelas pamit jangan lupa subrek sampai ketemu di video selanjutnya thank you bun bye bye thank you 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 Terima kasih telah menonton!